assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel hari official pada video tutorial ini kembali saya akan melihatkan bagaimana cara atau mempercepat kinerja Windows baik Windows 10 ataupun Windows 11 dengan mematikan atau menonaktikan 12 fitur yang ada di Windows kita di video sebelumnya teman-teman sekalian saya juga sudah memperlihatkan cara mempercepat kinerja Windows kita atau komputer kita dengan menonaktikan beberapa layanan yang ada di Windows service nah di video tutorial ini kita akan menonaktifkan atau mengaktifkan beberapa layanan dan juga yang ada di Windows fitur baik teman-teman langsung kita masuk di jendela menu Windows fiturnya Nah untuk masuk ke jendela Windows fitur teman-teman ada dua cara yang bisa kita gunakan cara yang pertama dengan masuk menggunakan kontrol panel kemudian teman-teman masuk di program and fitur setelah itu teman-teman di sebelah kiri di sini ada tertulis turn Windows fitur on or off ya teman-teman klik setelah itu pilih ok sini sudah muncul turn Windows fitur jendela turn Windows fitur teman-teman ini cara yang pertama cara yang kedua dengan menggunakan menu rak teman-teman tekan tombol logo Windows kemudian tombol R kemudian teman-teman ketika di sini optional user kemudian tekan enter nah ini cara yang kedua teman-teman bisa besarkan oke kita mulai 12 layanan di sini yang mana yang akan kita centang dan mana yang kita nonaktifkan nah teman-teman sekalian jika Windows fitur ini tercentang berarti aktif teman-teman ya demikian sebaliknya kalau kita hilangkan kitanya berarti nonaktif baik teman-teman sebelum saya lanjutkan ke pembahasan materi kita bagi teman-teman yang belum like dan subscribe silahkan di klik tombol like dan subscribe nya serta silahkan berkomentar jika ingin bertanya like dan subscribe dan teman-teman ini sangat mendukung pengembangan dari channel Hadeko official baik kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama Nah yang pertama yang harus teman-teman hilangkan centangnya adalah hiverp.com tentunya teman-teman bertanya apa sebenarnya hiverp ini jadi hiverp ini merupakan fitur yang menyediakan tools dan service yang bisa kita gunakan untuk membuat server virtualisasi virtualisasi ini teman-teman sangat bermanfaat karena teman-teman bisa membuat dan memanajemen virtual machine kita dimana kita bisa menjalankan atau mengoperasikan banyak sistem operasi dalam satu PC atau laptop penyelesaian singkatnya seperti ini teman-teman ya kita bisa menggunakan dua sekaligus Windows 10 dan Windows 11 dalam satu PC apakah lebih daripada ada dua ini kegunaan daripada fitur hiverp ini namun teman-teman jika teman-teman hanya menggunakan Windows 10 atau Windows 11 ini kita hilangkan centangnya ini saya tidak menggunakan dua sistem operasi dalam saya makanya ini saya tidak centang nah selanjutnya yang kedua internet explorer 11 nah ini juga wajib kita hilangkan teman-teman kita klik kemudian pilih yes kenapa mesti kita hilangkan centangnya atau tidak diaktifkan karena jika teman-teman menggunakan Windows 10 atau Windows 11 internet explorer 11 ini teman-teman untuk di Windows 10 dan Windows 11 ini tidak digunakan lagi dan digantikan dengan Microsoft Edge nah untuk internet explorer 11 ini untuk pemakaian Windows 10 ke bawah berarti Windows 10 dan Windows 11 ini sudah tidak ikut nextal pada saat kita install Windows 10 atau Windows 11 selanjutnya yang ketiga legaci komponen nah legaci komponen ini teman-teman sekalian digunakan untuk untuk memainkan game-game jadul sekarang kan untuk game-game sekarang ini legaci komponen atau dari segala ini kita sudah tidak gunakan makanya kita hilangkan centangnya selanjutnya yang keempat media fiber nah media fiber ini teman-teman sekalian bisa teman-teman centang bisa juga tidak sepanjang kalau di teman-teman masih menggunakan pemutar film Windows 10 layar atau memutar musik menggunakan Windows 10 layar nah disini saya tetap centang karena saya masih menggunakan Windows media player ini untuk memutar video tetapi kalau teman-teman tidak menggunakan atau sama sekali tidak pernah lagi menggunakan Windows media player ini nah teman-teman bisa hilangkan ya karena Windows media player juga ini secara otomatis akan itu terinstall pada saat teman-teman men-install Windows selanjutnya yang kelima Microsoft print to PDF fitur ini kalau teman-teman sering memprint atau mencetak file PDF dari internet secara langsung tapi kalau teman-teman tidak pernah melakukan atau mencetak file PDF dari internet secara langsung teman-teman ini kita hilangkan centangnya ini juga saya jarang menggunakan teman-teman makanya ini saya hilangkan kemudian yang keenam print document ini teman-temannya print and document service ini kita hilangkan juga centangnya teman-temannya kenapa karena print and document service ini teman-teman sekalian sangat tergantung dengan penggunaan komputer teman-teman jika teman-teman tidak memiliki scanner atau printer nah teman-teman ini hilangkan centangnya tapi kalau isi kita atau laptop kita sering kita gunakan untuk melakukan pencetakan atau menggandeng scanner nah ini teman-teman wajib centang kalau teman-teman hilangkan maka teman-teman nanti tidak bisa melakukan pencetakan atau memprint selanjutnya yang ketujuh remote differential compression api support apa sih yang dimaksud dengan remote differential compression api support ini kalau teman-teman tidak membutuhkan bantuan dari internet untuk mengatasi masalah PC anda ataukah masalah OS dan driver nah ini teman-teman bisa hilangkan centangnya tetapi kalau teman-teman masih membutuhkan misalkan menginstal driver ya menggunakan website dari si pembuat driver tersebut nah ini teman-teman wajib centang di sini saya jarang gunakan ini saya hilangkan centangnya teman-teman sekalian selanjutnya yang ke-8 Windows Power Cell yang ini teman-temannya Windows Power Cell 2.0 nah ini sangat wajib sekali teman-teman hilangkan centangnya kenapa? karena sekarang Windows Power Cell ini sudah versi 7.0 nah ini untuk 2.0 ini sangat jadu sekali ini kita hilangkan teman-teman selanjutnya kita masuk Windows Process Activation Service yang di bawahnya ini teman-temannya nah ini teman-teman sangat tergantung juga dari kondisi atau penggunaan PC kita tetapi jika PC tidak digunakan sebagai server teman-teman ini hilangkan centangnya artinya apa PC itu cuma atau laptop cuma untuk pemakaian teribadi tanpa terhubung jaringan dan tidak digunakan sebagai server untuk PC atau laptop kita yang kita hilangkan centang selanjutnya kita masuk di Windows Sandbox atau yang ke-10 Windows Sandbox ini teman-teman sekalian ini sebuah mesin virtualisasi bawaan dari Windows 10 dan Windows 11 Windows Sandbox ini sangat berguna terutama bagi para developer untuk mencoba aplikasi-aplikasi yang tidak resmi yang kemungkinan membawa dampak buruk pada sistem operasi Windows kita artinya begini teman-teman terkadang kita sering menginstall atau menunjuk program-program atau aplikasi yang gratisan yang kemungkinan besarnya itu juga membawa virus nah ketika kita menginstall Windows Sandbox ini maka Windows kita akan menjadi aman ya karena langsung terdeteksi dengan Windows Sandbox ini nah disini juga sangat tergantung teman-teman sekalian kalau misalkan PC kita itu tidak terhubung dengan internet nah ini kita bisa eh memetikkan tapi kalau misalkan teman-teman masih senang ya menginstall aplikasi-aplikasi dari internet yang gratisan ini teman-teman bisa aktifkan Windows Sandboxing selanjutnya yang ke-11 Windows TIF filter nah ini juga teman-teman bisa teman-teman hilangkan jika teman-teman sekalian tidak pernah menggunakan format file TIF filter ini ini jarang orang menggunakan file TIF ini teman-teman sekalian karena ketika kita membuat file jenis TIF biasa ini file gambar file jenis font ini sangat besar yang memakan tempat teman-teman ya dia sampai bisa menampung gambar ini sampai 32 bit file ini sangat besar makanya orang jarang menggunakan atau melakukan kerekaman dengan menggunakan format TIF filter ini dan terakhir work folder client nah work folder ini teman-teman bisa diaktifkan bisa juga tidak tergantung lagi penggunaan PC atau laptop kita kalau misalkan komputer atau PC kita tidak menggunakan sharing printer dalam satu jaringan atau komputer pemakaian pribadi tanpa terhubung jaringan ini wajib kita hilangkan jantangnya tetapi kalau komputer atau PC kita itu sering kita gunakan atau berbagi printer nah ini harus kita aktifkan teman-teman sekalian nah setelah kita nonaktifkan atau kita aktifkan seperti ini ini langsung kita pilih OK dan nanti PC akan membuntah untuk melakukan restart nah inilah teman-teman 12 fitur yang ada di Windows Fitur yang bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman untuk mengaktifkan atau nonaktifkan untuk bagaimana meningkatkan kinerja komputer komputer atau laptop kita yang makin hari makin mengalami penurunan kinerja teman-teman sekalian semoga video tutorial ini bermanfaat dukung terus channel HDK Vision dengan cara menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video yang lain dari saya dan jangan lupa juga like dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih